Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman terkait perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia dan juga berita teraktual hari ini dimana Ustadz Abu Janda jadi Ustadz Abu Janda ini diperiksa oleh Polri terkait ujaran kebencian itu teman-teman yang akan kita bahas hari ini namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan taruh lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Intro Nah teman-teman kalau kita berbicara tentang perkembangan covid-19 ini selalu di update oleh pemerintah oleh Bapak Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintah mengupdate perkembangan terbaru setiap hari mengenai berapa jumlah orang yang terkena covid-19 di Indonesia kalau kita baca di media sosial teman-teman dan juga di media online ini kita lihat bahwa per tanggal 30 Mei 2020 ini yang terkonfirmasi ada 25.773 ada tambahan 557 kasus jadi hari ini sudah menyentuh angka 25.773 jadi angka yang cukup besar teman-teman terkait perkembangan covid-19 di Indonesia kemudian yang dirawat ada 17.185 meninggal 1.573 dan yang sembuh ada 7.015 jadi yang sembuh ini terus ada kenaikan teman-teman dan ini adalah kabar baik yang membuat optimis kita untuk bisa menghadapi new normal karena pemerintah beberapa kali menyampaikan bahwa sudah waktunya untuk kita kembali ke new normal jadi normal yang baru bukan normal yang dulu tetapi normal yang baru normal yang mengikuti protokol kesehatan itu kira-kira yang dimaksud oleh pemerintah dengan konsep new normal tetapi ada juga beberapa daerah yang belum siap untuk menghadapi new normal sesuai dengan konsep pemerintah kemarin Presiden Jokowi sudah membuka mal di Jakarta ini sebagai pertanda new normal kita akan melakukan kegiatan normal kembali tetapi kalau kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh Pak Cika teman-teman Pak Yusuf Kala ini mengatakan bahwa kalau new normal ini bisa dilakukan di saat-saat sekarang karena pertumbuhan terkait penyebaran virus corona sudah mulai menurun tetapi normal yang sebenarnya itu bisa mungkin terjadi 3 tahun kemudian setelah vaksin virus corona ini ditemukan ini akan kembali normal kembali jika vaksin itu ditemukan karena prediksinya itu vaksin akan ditemukan bisa setahun kemudian dan diproduksi massal sehingga bisa memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat dunia ini perlu waktu sekitar 3 tahun itu baru normal kembali jadi waktu yang cukup lama jadi untuk saat-saat ini memang kita diminta untuk selalu menjaga kesehatan kemudian keluar rumah selalu pakai masker kemudian kalau bertemu teman relasi ini menjaga jarak ini memang yang bisa kita lakukan sebelum vaksin virus corona ini benar-benar telah ada dan digunakan untuk semua masyarakat dunia ini kita menunggu juga kapan vaksin itu ada dan siap dipakai oleh seluruh masyarakat dunia itu kira-kira teman-teman perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia dan kita memang harus selalu menjaga kesehatan agar imunitas di dalam tubuh kita itu menjadi kuat kalau imunnya kuat maka virus yang masuk ini akan bisa dikalahkan oleh imunitas kita sendiri karena itu kemarin ada konsep herd immunity itu maksudnya bahwa imunitas ini harus selalu ada di setiap warga masyarakat kalau imunitas kita kuat maka penyakit virus yang masuk dalam tubuh kita akan bisa kita kalahkan itu teman-teman terkait perkembangan virus corona nah teman-teman saat ini ada berita yang cukup menarik terkait abu janda jadi ini abu janda yang selalu menghiasi media sosial penggiat media sosial kali ini berurusan dengan polisi kalau kita baca di media online ada judul yang cukup menarik bahwa polisi periksa abu janda soal ujaran kebencian ada juga di tribun teman-teman ada berita dengan judul dugaan ujaran kebencian polisi periksa abu janda dan beberapa media lain yang menulis terkait berita abu janda yang diperiksa oleh polisi polisi menjatuhalkan pemeriksaan terhadap permadi area alias abu janda ini terkait laporan ujaran kebencian jadi abu janda diperiksa sebagai saksi pada Jumat 29 Mei 2020 pemanggilan abu janda itu teman-teman terkait laporan dari ikatan advokat muslim Indonesia atau IGAMI ke baris krim polri pada Desember 2019 kemarin abu janda dituduh melontarkan ujaran kebencian di media sosial abu janda yang melontarkan kata-kata melalui media sosial itu bahwa teroris punya agama dan agamanya adalah Islam ini yang membuat kesal ikami kemudian melaporkan abu janda ke pihak polisi seperti diketahui teman-teman laporan ini dibuat oleh ikatan advokat muslim Indonesia atau ikami pada Desember 2019 dan diterima baris krim dan barulah di akhir Mei 2020 ini penyeldikan terhadap permadi area ini dimulai nah teman-teman abu janda sebelumnya juga pernah dilaporkan oleh Ustadz Maher Atuwailibi ke baris krim Ustadz Maher melaporkan balik permadi area ini atau alias abu janda ini ke baris krim polri atas dugaan pencemaran nama baik Ustadz Maher menurut Ustadz Maher Atuwailibi abu janda dilaporkan ke baris krim polri atas tindakan dugaan kuat tuduhan keji dan fitnah yang dilakukan oleh abu janda alias permadi area dimana beliau di ruang publik abu janda alias permadi area ini melakukan tuduhan fitnah terhadap statement Ustadz Maher di twitter dan ceramah-ceramah Ustadz Maher terkait dengan hukum VGSM bagi penista agama menurut Ustadz Maher Abu Janda telah melakukan penggiringan opini dia juga menyangkal tuduhan gurunya seorang teroris ini pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Maher selain laporan dari Ikami dan Ustadz Maher Atwailibi pada November 2018 silam Abu Janda juga dilaporkan oleh Alwi Muhammad Alatas usai membuat konten video kontroversialnya tentang bendera berkalimat tawhid di rumah Habib Rizik Sihab yang ada di Arab Saudi menurut pelapor Alwi Muhammad apa yang diucapkan oleh Abu Janda telah melukai umat muslim sehingga harus diusut oleh pihak kepolisian Abu Janda membuat postingan di akun Facebooknya soal bendera teroris bukan banji Nabi Muhammad menurut Alwi ini benar-benar mutlak telah menghina syariat Islam dengan mengatakan bendera yang bertuliskan kalimat La ilaha ilallah Muhammad Rasulullah dengan kalimat yang dijunjung tinggi oleh umat muslim satu dunia dikatakan bagian dari bendera teroris dan ini jelas-jelas melukai hati sebagian besar umat muslim ini yang disampaikan oleh Alwi Muhammad di Mapolda Metro Jaya pada 14 November 2018 silam Alwi mengatakan postingan Abu Janda ini telah melukai hati umat Islam pasalnya Abu Janda ini menulis kata-kata bahwa bendera Tauhid adalah bendera teroris itu teman-teman yang membuat permadi Arya atau Abu Janda ini dilaporkan ke Mabos Polri kan memang ucapan kata-kata di media sosial ini banyak menyakiti hati umat Islam karena itu tidak salah hari Jumat kemarin Abu Janda mulai diperiksa oleh Mabos Polri atas ucapan-ucapan yang ia lontarkan apalagi kalau menyangkut bendera Tauhid teman-teman jadi bendera yang tertuliskan kalimat La ilahe Allah Muhammad Rasulullah ini adalah bendera Panji Rasulullah yang dulu di waktu Rasulullah itu memang ada bendera seperti itu jadi itu Panji Rasulullah itu bendera umat Islam siapapun umat Islam boleh menggunakan bendera itu karena kalimat La ilahe Muhammad Rasulullah itu pertanda bahwa seorang itu adalah seorang Muslim dan ini tulisan memang sangat dihormati kemudian sangat dihargai dan dimuliakan karena ada nama Allah dan ada nama Muhammad Rasulullah jadi siapapun siapapun yang menghina bendera kalimat seperti itu memang layak untuk dilaporkan ke Mabus Polri karena ini menyangkut tentang Sarah menyangkut tentang ujian kebencian yang merendahkan kalimat Tauhid tersebut nah bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait berita Abu Janda yang dilaporkan ke Mabus Polri teman-teman setuju atau tidak kalau Abu Janda ini diperiksa oleh Mabus Polri itu teman-teman yang bisa kita sampaikan kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya terakhir jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa